Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal ikan asin yang enak banget Untuk ikan asin ya, disini aku pakai ikan asin layur Flavis Kalau misalnya Flavis mau pakai ikan jenis lain, ikan asin jenis lain maksudnya juga boleh Ikan gabus, ataupun pakai teri juga boleh, ikan asin jambal, ataupun pedak, ataupun repis-tipis bunder itu apa namanya aku lali Banyak banget ya, apa namanya jenis ikan asin nanti Flavis bisa pilih sesuai dengan selernya Flavis Ini karena aku pakai ikan layur dan panjang-panjang, ini aku mau potong-potong, terus bagian perutnya ini mau tak buang aja Setelah ini, kita cuci pakai air dingin, bilas sampai beberapa kali Sekarang kita siapkan untuk bumbu sambalnya, ada bawang, berambang, dan juga ada lombok Ini mau kita giling ya Sudah selesai digiling, ini mau kita sisihkan dulu Terus setelah ini, kita mau tambahkan lagi tomat Flavis, ini tomatnya mau kita iris-iris aja Kalau misalnya Flavis mau pakai tomat yang hijau boleh, tomat yang merah juga boleh, gak apa-apa Kita iris-iris-iris, kalau sudah diiris-iris kita sisihkan, terus kita mau goreng ikan asin yang sudah tadi, kita cuci bersih Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan masukkan ikannya Terus supaya nanti barang ikan asin gak terlalu melepup-melepup Itu aku taburin tepung terigu sedikit, ataupun misalnya Flavis mau taburin tepung beras Itu juga boleh banget Kemudian sekarang kita balik, kalau misalnya sudah agak kering Ini mau kita angkat Flavis, terus kita akan goreng lagi Sisa ikan asin yang tadi, kalau sudah semuanya digoreng Nanti kita mau tumis bahan sambalnya tadi pakai minyak bekas goreng ikannya ini Sekarang kita masukkan, terus jangan lupa apinya nanti agak dikecilin Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti agak layu Kemudian disini kita akan tambahkan lagi tomatnya Kita aduk-aduk, tambahkan, aku pakai sedikit kaldu bubuk Dan juga sedikit gula ya Nah ini gak aku tambahkan garam lagi Karena ikan asinnya tadi walaupun sudah kita cuci pakai air dingin Tapi kan masih tetap ada rasa asinnya Terus tadi kaldu bubuknya juga aku pakai ada rasa sedikit asinnya Jadi gak perlu tambahkan garam lagi Kita aduk-aduk sebentar Udah masaknya gak salah malam lagi, seperti ini aja Ini udah warnanya cantik banget, aromanya wangi Dan ini enak banget, kita cantikkan di jema-jema makan Pak pakai nasi Terus ada sayur asem, wah enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dadah 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 Dadah